Baik oh friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita akan misalkan harga 1 buku tulis sebagai X dan harga 1 pulpen sebagai Y. Sehingga pada soal ini, karena diketahui bahwa Budi membeli 10 buku tulis dan 4 pulpen dengan harga Rp36.000, maka kita bisa tuliskan bahwa 10X ditambah dengan 4Y akan sama dengan Rp36.000. Lalu karena diketahui bahwa Joko membeli 5 buku tulis dan 80 pulpen dengan harga Rp27.000, maka kita bisa tuliskan 5X ditambah dengan 8Y akan sama dengan Rp27.000. Lalu kita akan sebut 10X ditambah 4Y sama dengan Rp36.000 sebagai persamaan yang pertama, dan 5X ditambah 8Y sama dengan Rp27.000 sebagai persamaan yang kedua. Lalu jika kita kalikan persamaan yang pertama dengan 1 dan kita kalikan persamaan yang kedua dengan 2, maka akan menjadi 10X ditambah dengan 4Y akan sama dengan Rp36.000. Sedangkan 10X ditambah dengan 16Y akan sama dengan Rp54.000. Lalu jika kita kurangi keduanya maka 10X dikurangi 10X akan habis, lalu 4Y dikurangi dengan 16Y akan menjadi minus 12Y akan sama dengan Rp36.000 dikurangi dengan Rp54.000 atau hasilnya akan menjadi minus Rp18.000. Lalu jika kita membagi kedua ruas dengan minus 12Y, maka kita dapatkan bahwa Y akan sama dengan Rp1.500. Lalu jika kita substitusikan pada persamaan yang pertama yaitu 10X ditambah dengan 4Y atau Rp1.500 sama dengan Rp36.000, maka kita bisa dapatkan bahwa 10X ditambah dengan Rp6.000 akan sama dengan Rp36.000. Lalu jika kita pindahkan Rp6.000 ke ruas belakangan, maka kita dapatkan bahwa 10X akan sama dengan Rp30.000. sehingga X akan sama dengan Rp3.000. Jadi bisa disimulkan bahwa nilai dari X atau harga satu buah buku tulis adalah Rp3.000, sedangkan Y atau harga satu buah bulpen adalah Rp1.500. Atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.